Shalom. Selamat datang di channel Ortodoks Literacy TV. Sekarang kita akan membahas apa saja yang menjadi konsekuensi dan dampak dari dosa nenek moyang. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Kejatuhan Adam adalah suatu peristiwa yang besar dan sangat menakutkan, karena bagi manusia itu lebih mudah untuk taat pada perintah Allah daripada untuk melakukan tindakan dosa. Hal yang terbesar dari kejatuhan manusia itu dapat dilihat dalam konsekuensi dan dampak yang menakutkan dan menghancurkan yang telah menyertai hidup manusia. Konsekuensi dan dampak apakah itu? Yang pertama kita dapat katakan adalah bahwa itu kutukan Allah dan penghakiman atas diri manusia yang bersesuaian dengan peringatan Allah padanya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3, Ayat 3 Pada satu sisi adalah kematian rohani, yakni, keterpisahan dari Allah, keterasingan total dari Allah, yaitu, dari pengetahuan tentang dia dan kasihnya. Di sisi lain adalah penderitaan yang sangat menakutkan, di mana keterasingan ini telah membawa kematian rohani dalam hidup manusia. Menurut Jana Suci Irenius, setelah manusia pertama secara bodoh lebih menyukai kebohongan yang disarankan oleh iblis yang ingin menghancurkan dia, segera dosa masuk ke dalam hidupnya. Tubuh ini bukan saja menjadi fana tetapi juga tunduk pada nafsu, karena banyak sekali kesalahan yang tumbuh. Tubuh ini menjadi kuda beban dan tidak taat. Manusia yang telah diciptakan ke dalam kekekalan telah dikotori oleh kepedihan dan kematian. Yang dahulu tinggal dalam kesukaan Firdaus telah berpindah ke tempat yang diisi dengan kesakitan. Dia harus bekerja keras di tanah kering yang diisi dengan semak duri dan rumput-rumput liar, dan bahwa dia yang bersih dari nafsu itu telah berubah pada kehidupan yang terpenjarakan oleh nafsu. Manusia yang awalnya adalah alami rasional, bebas berpikir, serta tidak mempunyai pengalaman berbuat jahat apapun, yang dikenal hanya yang baik-baik saja, telah jatuh ke dalam pikiran yang jahat. Keinginan untuk melakukan yang jahat, telah secara permanen menduduki dirinya sendiri dalam hati, dan iblis telah menaburkan dalam keberadaan manusia yang berakal budi itu pikiran-pikiran yang menjadikan dia seorang tawanan dosa. Jadi keinginan yang tak rasional itu membangkitkan kuasa, memimpin dan menahan pikiran rasional Adam, serta sang pelanggar itu diputus dari anugerah dan keberanian dihadapan Allah. Menurut Jana Suci Gregorius dari Nisa, Sementara sebelum jatuh, binatang-binatang itu tunduk pada manusia. Sekarang karena dosa yang mengitarinya, binatang-binatang buas menjadikan dia gemetar. Setelah dijadikan sengsara dan bekerja keras di atas bumi dengan keringat mengucur, ia telah ditutupi dengan kekerasan hidup dan mengenakan kefanaan dan kegemukan daging. Dikutuk untuk mati, dan tunduk pada kejahatan. Ia tidak segera diserahkan menuju kematian setelah pengusiran dirinya dari Firdaus, namun masih hidup selama beratus-ratus tahun. Allah tidak berbohong saat ia berkata, Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sebab kematian rohani adalah keterpisahan dari Allah. Jadi karena Allah telah diasingkan dari kehidupan yang sejati, putusan kematian telah disahkan pada hari yang sama itu juga. Setelah itu, bertahun-tahun kemudian, kematian fisik itu menguasai Adam. Yang pertama datang adalah kematian rohani, yakni, keterpisahan dan keterasingan manusia dari Allah, dan kebobrokan total dari segenap kejujuran dan kebajikannya, keterasingan jiwa dari kebajikan, kesucian dan keterpisahan hidup dari kesukaan, damai sejahtera dan ketenangan, karena Allah adalah sumber dan pelimpah dari semua kemurahan rohani ini, dan semua ini hanya dinikmati oleh mereka yang disatukan dengan Allah. Kemudian disusul oleh kematian fisik, yaitu keterpisahan jiwa dari tubuh, keterurayan dan penghancuran tubuh karena, Upah dosa ialah maut, Roma 6, ayat 23.